Hai geng, di akhir pekan yang indah ini, sambil lehe-lehe kita nonton Celeb Squad bareng-bareng yuk. Di episode kali ini bakal ada birthday party-nya Sosialita yang katanya ngabisin ratusan juta sekali belanja. Ya, Dita Sudarjo, dia bakalan ngerayain uang tahun yang beda bareng temen-temen Sosialitanya lho. Ada Patricia Dev, ada Jessica Purwata, ada Mela, dan lainnya lho. Penasaran kan kayak gimana ultah Dita kali ini dan dapet kado apa aja dari temen-temennya? Langsung aja kita lihat yuk. Hai geng, hari ini aku ditemani sama sahabat aku Patricia and Melia. Mereka temen-temen yang paling cantik, paling super gaya geng. Pokoknya ulang tahun ini aku special banget nih. Karena kita semua mau buat kue sendiri. Jadi dengan kerja keras sendiri, ikut ya. Kayaknya ulang tahunku, temen-temen aku yang lain udah pada di atas semua di cooking class. Karena aku lagi into masak banget tahun ini yang mau belajar nih. Jadi istri yang baik ya. Amin, walaupun belum ada calonnya. Walaupun belum ada calonnya. Amin, amin ada calonnya. Kalau ini deh calonnya aktor ganteng ini, aktor ganteng. Oke, sekarang kita langsung kesana ya. Ikutin ya geng. Jangan lupa, yang lain pada di atas. Dita Sudarjo ini adalah pengusaha muda yang memiliki bisnis es krim loh guys. Gak cuma es krim aja. Ternyata ada banyak juga usaha Dita yang lainnya. Yang kalau disebutin disini, gak bakalan beres-beres nih. Nah, Dita juga sempat hampir menikah dengan Deni Sumargo, pebasket Indonesia guys. Dita and the gang ini kabarnya bisa ngabisin ratusan juta untuk sekali hangout aja loh. Pernah juga mereka ngadain arisan totalnya miliaran geng. Tapi pertama-tama, selamat ulang tahun untuk Dita ya. Semoga selalu berbahagia. Di hari ulang tahun Dita kali ini, mereka sampai bikin kue sendiri loh geng. Ikutin terus ya. Oke geng, silahkan semua kenalin temen-temen aku. Mereka baik, yang pastinya mereka semuanya sabar. Ini Patricia, tapi ya kamu pasti tau dong pacarnya orang paling ganteng di Jakarta, Billy Davidson. Oh my god. Dia udah taken ya, gak bisa. Kalau ini Melia udah taken juga, lagi hamil. Tapi dia blogger paling oke di Youtube sih. Kalau makeup-makeup, kalau gak tau makeup, belajar dari dia ya geng. Terus Jessica Perwata, ini single nih jomblo. Very humble and pretty and yang baik. Ini Stephanie Bubu juga jomblo. Terus Jessica Widjaya juga istri idaman banget ya. Kayak Amsal 31, Alvina Atmaja sudah hamil. Gak bisa ya, semua boleh dilihat. Dan dinikmati Korina Sutoyo, single. Dan pinter banget, dan baik banget, dan selalu rapi. Dan yang paling ujung, but so glowing, ini Grace Sukanta. Dia penulis buku buat anak-anak, pinter banget sekolahnya. Temen aku dari jaman fungah, dan dia baru tunangan. Yeay. You girls, kita masak, you gang. Nonton ya, kita masak. Dan kita hari ini akan merayakan ulang tahun aku. Dan aku pun single loh. Buat promote diri sendiri. Promote diri sendiri. Jangan lupa. Ini asal apa ya, mencari jodohan? Iya. Dan jangan lupa, aku masih single. See you girls. Nah, kira-kira mereka bakal bikin apa ya? Wah, udah pada jadi tuh adonan kuenya. Tinggal masukin oven aja ya. Hai geng, dengan bantuan temen-temen yang cantik ini, semua jadi nih cupcakenya. Udah siap oven, gak sabar sampe jadi. Akhirnya Dita bisa masak. Yuk oven yuk geng, liat dong. Ini calang ibu rumah tangga. Ayo, ayo. Ini temen-temen yang cantik-cantik ini baik banget nih. Tapi saya mau bilang saya yang buat sendiri ntar. Ternyata padahal ini klan ini yang buat ini, cewek-cewek cantik. Ayo, ayo kita ke oven geng. Gak sabar nih, oh my god. My birthday cupcake. Tahun pertama saya buat cupcake sendiri loh. Panas, oke. Ini saya takut nih, kalau bagian ini saya takut. Saya pernah kebakaran. Wah, gak sabar. Pertama kali loh, seumur hidup saya buat sendiri. Buat ulang tahun biasanya saya gak pernah buat sendiri. Kita tunggu 22 menit ya geng. Sampai kuenya jadi dan tinggal hias aja deh. So geng, sambil kita nyunggu cupcakeku jadi 22 menit di oven. Aku mau foto-foto dulu ya sama geng-gengku yang baik ini. Jago masak semua cantik-cantik. Hai geng, bentar lagi nih cupcake kita udah mau jadi. Udah 22 menit. Ayo dong, gak sabar sih. Tahun pertama buat sendiri untuk ulang tahun sendiri. Bani, horny. Kesur ya, kuenya bantut kayaknya. Tadi kayaknya cara masukinnya, ngaduknya agak salah. Gak mungkin, kita kan pakai mesin. Ya, emang kayak gitu. Maksudnya gimana gak ngembang gitu? Gak ngembang jadinya. Gimana tau ini di jam 5? Ya harus ulang lagi deh. Pagi itu tuh jam 5. Aku jadi diner, jadi yang lain nungguin di sana. Di restoran, gak bisa. Kita kan mau ulang tahun ini. Gimana dong? Hmm, gimana dong? Hmm, mau bawa apa? Anak-anak aku udah janji. Apa kita mau ulang? Ya udah, mau lagi aja. Kita udah bikin 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 lagi aja. Kita buat lagi ya. Ini apa nih? Ini apa? Eh, Chef. Ini jadi. Tadi boong ya. Tadi boong ya. Ya elah, Chef. Ternyata cuma boongan tuh. Bisa aja nih Chefnya ngerjain Dita di hari ulang tahunnya. Ini Chefnya nih. Chefnya yang salah bukan kue kita. Cara ngadu kita benar. Oke, dilet ya. Jadi kita udah bolongin kuenya. Langsung kita isi. Ya. Lebih segini. Gak sepenuh-penuh. Segini aja cukup. Ya. Oke, silahkan dimulai. Thank you. Wah, cantik-cantik ya kuenya. Warna pink seperti warna kesukaan prinses kita yang lagi ulang tahun hari ini nih. Bentuknya jadi unicorn gitu ya, geng. Ada sparkle-nya juga tuh. Bikin makin cantik. Wah, bagus banget udah pake mutiara. Wah, pake emas juga weh. Ini cupcake paling mahal. Ada mutiara, ada emas, dan ada cinta. Weh. Ini geng, kita udah selesai. Wah, rahasia. Harganya boleh disebak. Pake cinta buatnya. Karena ini udah nama punya deh cakap. Oke geng. Kita sekarang mau ke birthday dinner. Kutut terus ya. Nonton, kita mau ralain ulang tahun. Jangan kemana-mana. Tetep di-selepon. Yeay. Ayo, go. Nah, bikin kue beres nih untuk ulang tahun Dita. Setelah ini ngapain lagi ya? Kado ini semua harganya di bawah 27 ribu loh. Nomor 27. 27 ribu. Iya, 27 ribu. Gak boleh banyak banget. Ya gimana dong, gue bawahnya yang 27 juta. Oh my god. 27 juta. Wah. Ambil. 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 externes. Ambil. Ambil.